Sahabatnya Kenapa? Udah langsung kebayang Apa yang ada disitu Walaupun gak ada apa-apa sebenarnya cuma ruangan gelas ini Tapi seakan-akan Katanya sering dengerin Semasa di warna radio Kayak gini Ya kan? Jangan serem, jangan nangis banget Jangan serem, jangan nangis banget Ya saya bawa sengaja lagu ini Tapi ini lagu musik Ini lagu Ada musik Ada song efek baru tua Sampai satu lagi yang paling penting adalah Poise Siapa itu? Penyiarnya Penyiarnya akan bicara Dan siapa yang berbicara di depan mikrofon Ini nanti akan sangat menentukan Radio ini didengarkan atau tidak Artinya Semua stasiun radio Bisa memutarkan lagu yang sama Semua stasiun radio Bisa memutarkan sound efek yang sama Tapi Stasiun radio tidak bisa menentukan penyiarnya untuk bisa pindah-pindah ke stasiun radio lain Karena itu berkaitan dengan Ada yang bisa tau namanya Dimulai dengan huruf K Pintar Karakter Sehingga Karakter ini terbentuk apabila suara voice manusia terkeluar Contoh, karakter itu ada apa aja? Saya bebasin Karakter itu ada apa aja? Gayanya Gayanya ada apa aja Karakter itu apa sih kalau manusia itu? Sifat Sifat Sifatnya apa? Priang Priang Apa lagi? Pintar-pintar Ini saya bebasin Priang Kenapa? Datar Kaku Kaku Apa lagi? Pemarah 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 Jutek gitu ya? Ya Itu semua Akan keluar dari voice-nya penyiar Sehingga emosi itu ada disana Kalau misalnya radionya salah pilih penyiar Bisa jadi cungkir balik itu segmennya nanti Contoh Ya Penyiar yang ramah Penyiar yang ramah Tapi ini gak kelewatan ramah gitu ya misalnya Halo selamat pagi Anda yang sekarang sudah ada di jalan Wah capek ya Macet ya Sialan deh Gak mungkin Itu contoh Yang ramah Dia tau Pendengarnya lagi ada kesulitan Tapi dia mencoba untuk ramah gitu ya Sialan deh Sialan deh Rama Tapi ngerti maksud saya kan Jadi penyiar itu dibentuk karakternya Apakah dia mau karakter ramah Atau karakter yang kaku Karakter kaku ini bukan berarti jelek Berita ya Pintar Karakter kaku bukan berarti jelek Tapi dipakai untuk kondisi tertentu Jadi seorang pembacaan news Ya gak boleh nanti dia akan jadi pembacaan news yang seke cintringan gitu Misalnya seke cintringan begini Eh tau gak sih pendengar masa 40 korban lo ditemuin Eh kesian Gak cincang Tapi kan ya kesian itu tidak pada tempatnya artinya Ya tapi kalau memang misalnya Saudara temukan 40 korban yang tertimbun dalam gempa bumi kemarin Itu memang seperti itu Kaku aja Datar Banyak karakter Nanti saya ceritain sayang ya Habis ini Itu pintar Akhirnya Karakter-karakter ini akan keluar dan menentukan apa yang akan ditangkap kesannya oleh pendengar Di saat itu dia lagi mau nangkap kesan apa sih ya Di saat itu radio ini lagi mau memberikan pesan apa Pesan sedih Mau memberikan pesan senang Atau mau menghibur Atau mau kasih ilmu Atau mau memberi informasi Itulah yang dinamakan dengan tujuan setiap sesi atau cut Sehingga kalau penyiar lagi ngomong apapun itu Siapa yang disini suka mendengarkan El Sinta Oke El Sinta selama 24 jam namanya saja news and talk Jadi bahasanya adalah talk-talk-talk-talk-talk-talk-talk-talk-talk-talk-talk Artinya bicara terus Begitu orang memutar radio El Sinta dia sudah tahu saya lagi cari berita Sehingga saya gak lagi cari ketawa-ketawa disitu Ya kan Saya gak lagi mau cari lawakan orang supaya saya pagi-pagi terhibur dan gak bete Gak ke El Sinta Tapi kalau Duh Ini Ada apa sih kok Jakarta sepi banget Jalan-jalan ada demo nih gitu ya Misalnya kayak gitu Dia cari El Sinta Ada apa? Oh ternyata bener Di Jalan Sudiruan lagi tutup Lagi ada parada demo masak misalnya Jadi semuanya Jalan-jalan sepi banget Karena memang gak boleh ada yang lewat gitu ya Karena itulah yang terjadi Sehingga Setiap sesi Setiap cut Nanti akan ada message Gaya inilah yang nanti akan disampaikan oleh penyiar Baik itu dia mau ramah Atau mau jutek Atau mau dingin Dingin tuh misalnya kayak gini Eh Eh Udah pada makan belum sih ya dengar Serah deh Tapi abisnya saya mau puterin lagu ya Dah Hahahaha Hahahaha Jadi penyerah apaan tuh Tapi jangan salah Ya jangan salah Ada beberapa penyiar yang memang sengaja memakai tone seperti itu Memang dibuat dengan karakter seperti itu Untuk membentuk image Ya artinya image itu adalah Seseorang yang Susah untuk disentuh Tapi Tapi orang jadi penasaran Oh Itu biasanya dipakai oleh penyiar-penyiar yang Di malam hari Hmm Artinya Kalau dia mulai ngomong cinta-cinta gitu ya Misalnya Kenapa Kutus Ya udah cari aja cowok lah ya Hahahaha Gitu ya Artinya Dia dingin Dia kayak gak Dia kayak gak Perhatian Tapi cewek-cewek udah gemes Sama siapa sih laki Gak tau ya keluar udah Tua Hahahaha Suaranya menipu Bukannya suaranya aja keren gitu Suaranya menipu Hahahaha Hahahaha Kau selesai dulu Kau selesai dulu Hahahaha 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 Nah ini untuk menjawab pertanyaan dari Adira Jadi apakah memang semua penyiar harus disesuaikan segmennya dengan usianya gitu Iya Tidak Enggak juga Tidak Tadi buktinya kan Buktinya Iya Itulah karakter yang nanti bisa dilatih oleh seseorang untuk dipakai Sehingga ini sekarang jawab Adira ya Tidak Bahkan bisa saja Waktu itu senior-senior saya Mas Dono, Mas Kasino, Mas Indro Sebenernya umurnya sudah bukan umur Prambors lagi Tapi waktu itu mereka masih memakai warung kopi Prambors Warung kopi Prambors Mereka masih siaran di Prambors Mereka sudah selesai dari kuliahnya Sudah menjadi sarjana Sudah menjadi bintang film Tapi Kok masih siaran radio anak muda gitu Karena memang karakternya Tone dan juga irama bicara yang memang diinginkan oleh anak muda seperti itu Walaupun umurnya sudah 30-an Boleh? Ya boleh Yang penting kan gak keliatan muka Penyiar radio paling dilihat Makanya penyiar radio jangan salah Ada yang datang siaran pagi-pagi juga belum mandi Masa pakai singlet Tapi suaranya suaranya sudah yang Baiklah pendengar sekalian Kita sudah segar pake ini Itu lah rahasia di balik Tapi jangan ceritain sama enak Ini hanya buat akbar Nah karakter ini Segment inilah yang nanti akan ditulkan Sehingga segmen ini lagi makin diperkecil Dengan tiga komponen Ada suara manusia Boleh bilang voice Ada musik Ada juga sound effect Nah kesan ini kemudian dipakai Di dalam setiap susunan acara Ada yang namanya wawancara Ada yang namanya penyiar baca berita Ada lagu yang diputarkan Ada iklan yang diputarkan Ya saya kasih contoh abisnya Eh ngomong-ngomong bosan gak sih? Enggak Abis Biar mata saya jadi takut Ini saya putarkan sebuah rekaman wawancara saya Dengan Riani Jangkaru kemarin Siapa yang tau Riani Jangkaru kemarin? Siapa yang tau Riani Jangkaru? Nyelam Iya nyelam ya Ini adalah sebenarnya cara yang salah Tapi karena saya Menggunakan sesi ini Untuk berbicara Elu Gua Dengan Riani Jangkaru Tapi jangan saya tanya kenapa dia Is anybody out there? Okay I'm here Your morning coffee On the 97.9 female radio Kami sepagi jam 9 Berarti sahabat saya akan ngobrol Dengan salah seorang sahabat female radio Ah perempuan hebat Inspiratif The fantastic female Tapi siapa dia kali? We love the princess We love the princess We love the princess We love the princess Selamat pagi Riani Jangkaru Woi Woi Ada sound effect Studio sepi Gak ada siapa-siapa Cuma saya berdua Tapi rasanya Ameh banget Berseru Kita bisa dengar lagi Atau Musimilir Boleh Sambil melirik Sekarang dulu Jadi kan saya kasih kasih Sampai ada yang mendengarkan, kalau lihat di Jakarta rumah ini akan saya kenalkan dengan Anda, mungkin banyak orang, apalagi saya boleh kenali, saya tidak tahu.